Terima kasih atas semua yang kau berikan pada kami dalam hidup kami. Kami minta Tuhan kau berkati. Kami berdoa untuk kelimpahan bagi mereka yang mendengarkan Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk kelimpahan bagi mereka yang mendengarkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk kelimpahan bagi mereka yang mendengarkan Tuhan. Amen. Amen. Halelah. Oke, praise God. The topic of today's message. Judul pada khutbah hari ini. The new year 2020 is coming. Tahun baru 2020 datang. Ini adalah tahun yang akan menunjukkan waktu yang serpenting dalam keseluruh kehidupan kita. Jika kita memahami apa yang harus kita lakukan. Ini adalah tahun kesempatan bagi kita untuk memulai hal yang baru. Kebiasaan-kebiasaan baru yang untuk Tuhan. Sehingga perubahan yang dalam kehidupan kita akan menjadi baik. Ketidakpercayaan dan keraguan kita adalah kendala yang paling besar dalam keberhasilan kita mencapai terobosan baru. Seorang pria yang terkenal, Theodora Roosevelt, berkata. Percaya Anda bisa dan Anda sudah setengah jalan ada di sana. Dia adalah orang yang terkenal dan mengetahui Tuhan. Dalam perjalanan di hidup mereka, mereka juga mengenal cara Tuhan untuk memberkati mereka. Mari kita buka Lukas 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Karena Zacharias tidak percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Sehingga dia menjadi bisu sampai penubuatan terpenuhi. Sampai sekarang masih banyak janji-janji di dalam Alkitab yang masih akan dipenuhi. Sebagian daripada janji-janji ini adalah termasuk penghakiman yang di dalam buku Revelation. Saya ingin memberkati semua orang untuk tetap percaya pada firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan telah tulis itu akan terjadi. Ada pria terkenal lainnya bernama Honore Balzac. Dan dia berkata, ketika Anda meragukan kekuatan Anda, Anda memberikan kekuatan Anda pada keraguan Anda. Kita memiliki kekuatan untuk mencapai terobosan-terobosan yang baru dan juga untuk menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita buka kitab kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Banyak dari kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan dan menyelesaikan hal-hal bagi kita dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin kamu percaya pada kekuatan yang Tuhan telah berikan untuk Anda. Saya mengambil kata-kata kepada orang yang terkenal ini karena ada nilai pada kata-kata itu. Seorang pria terkenal lainnya bernama Vincent Peely. Dia berkata, Tuhan mengingatkan kita mengenai kata-kata dari orang yang terkenal ini. Apa yang telah Anda dengar dan baca di dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya. Dari pada menggunakan hati kita, kita menggunakan pikiran kita dan meragukan firman Tuhan. Untuk tahun 2020, jika Anda ingin membuka lembaran baru, Langkah pertama adalah fokus pada kebiasaan hari-hari dan melakukan perbaikan yang kecil tetapi konsisten. Kita tahu bahwa itu kedengarannya tidak sama besarnya dengan terobosan yang besar tetapi kita semua tahu bahwa terobosan besar itu biasanya muncul dari mana. Saya ingin menyampaikan kata-kata yang dari hasil penelitian yang mana akan berguna bagi kita. Penelitian memberitahu kita bahwa sekitar 45 persen daripada kita, Kita melakukan hal-hal setiap hari didorong oleh kebiasaan. In essence, habits which are responses to specific triggers that are semi-automatic form the foundation of a tremendous chunk of our day-to-day behavior. Intinya kebiasaan merupakan respon terhadap hal-hal yang dipicu secara spesifik yang membentuk fondasi bagi sejumlah besar perilaku kita hari lepas hari. Saya akan ulangi lagi. In essence, habits which are responses to specific triggers that are semi-automatic form the foundation of a tremendous chunk of our day-to-day behavior. Intinya kebiasaan yang merupakan respon terhadap pemicu spesifik yang semi-automatis membentuk dasar bagi sejumlah besar perilaku sehari-hari kita. Saya akan berhenti di sana dulu. Saya akan tanya pada Anda apa yang akan Anda lakukan besok pagi ketika Anda bangun. Sebagian daripada Anda mungkin akan mencari Tuhan pertama-tama. Sebagian daripada Anda mungkin akan bilang, oh saya terlambat, saya harus cepat-cepat mandi. Apa yang mendesak Anda itulah yang akan membentuk sifat Anda. Lihat orang-orang yang hidup sekitar Anda. Suami Anda atau istri Anda. Mereka pergi kerja. Sebagian daripada mereka berkata, sayang bisa kau bikinkan makanan untuk aku. Dan dia datang anak-anak dan bangun dan membuat makanan. Ini adalah rutinitas dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan yang Tuhan sampaikan pada Anda hari ini. Pertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang akan Anda lakukan pada tahun 2020. Dan ubahlah untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan hasil-hasil penelitian. Kebiasaan apakah itu baik ataupun buruk biasanya berjalan sangat dalam di dalam hidup kita. Menurut B.J. Fogg dan Charles Dunhigg. Menurut B.J. Fogg dan Charles Dunhigg. Ahli dalam perubahan perilaku dan pembentukan kebiasaan mengenali. Pemicu yang mendorong kebiasaan kita adalah kunci untuk membuat perubahan yang sukses. Apa yang dia sampaikan adalah jika Anda ingin merubah kebiasaan hari-hari-hari, lihatlah hal-hal yang Anda lakukan biasanya. Anda bisa merubahnya untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Dunhigg, semua kebiasaan muncul untuk mendapatkan imbalan dan ada tiga bagian utama untuk umpan baliknya. Pertama dia bilang, pemicu terjadi untuk membuat kita mengantisipasi imbalan yang akan datang. Jadi, mari kita berhenti di sana satu minit. Jadi, ketika Anda bangun pada pagi, apa Anda merasa? Anda lapar. Jadi, Anda pergi ke dapur, dan Anda menyiapkan imbalan. Imbalan adalah kebiasaan Anda. Dan Anda melakukan itu setiap hari. Jadi, Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita semua. Ya, kita coba berhenti di sana sebentar. Kalau kita biasa bangun pagi, kita merasa lapar dan pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat makanan pagi. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Next, we have a routine that has been automated to obtain a reward. Berikutnya, kita mempunyai rutinitas untuk mendapatkan imbalan. What's your daily routine? Apakah rutinitas Anda setiap hari? You have a shower? Mandi? You get dressed? Berpakaian? You go for breakfast? Pergi untuk makan pagi? And what's the reward? Apa imbalannya? You feel good? You feel clean? Your stomach is full, right? Anda merasa nyaman dan merasa enak. That's what he was saying. And thirdly, Akhirnya kita akan mendapatkan imbalan kita. Saya akan menunjukkan kepada anda adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk dirubah untuk demi Tuhan pada tahun 2020. And I'll tell you later on why he's calling us for this. Dan kita akan cari kenapa Tuhan beritahu kita untuk melakukan ini. According to this man, BJ Fogg, successful behavior change requires motivation to change. The ability to make the change and the understanding of the triggers that either promote or derail the formation of a new habit. Menurut BJ Fogg, perubahan perilaku yang sukses membutuhkan motivasi untuk berubah. Kemampuan untuk melakukan perubahan dan pemahaman hal-hal yang mendorong atau mengagalkan pembentukan kebiasaan baru. Ketika saya membaca hal ini, Tuhan juga memberitahukan pada saya sesuatu yang perlu saya lakukan. Tuhan menginginkan saya untuk merubah kebiasaan saya. And many of those habits is already what my wife told me to do. Dan kebiasaan itu mungkin juga hal-hal yang istri anda ingin minta anda untuk lakukan. Cetak biru untuk membuat kebiasaan baru yang baik, menurut para peneliti memiliki tujuh langkah mudah. The first step. Step yang pertama. Keep it simple. Don't make it complicated, right? Buatlah sederhana. A small achievable and simple goal will move us closer to the ultimate reward we are seeking. Tujuan kecil dapat dicapai dan sederhana akan membuat kita lebih dekat dengan pemberi yang kita cari. Mengutip James Clear, perubahan kecil menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya, menurut James Clear, perubahan kecil menghasilkan hasil yang luar biasa. So, let's keep it simple. Amen? Biarkan dia simple. What are you going to do when you get up in the morning? Apa yang akan anda lakukan ketika anda bangun pagi? I will leave you to tell the Lord that. Praise God. Okay, then he says identify the triggers. What makes you do it? Dan yang kedua dia bilang kenali pemicunya. By identifying the triggers that make us, that make the habit more or less successful, we can influence how likely a new habit will be to form it if you want to exercise in the morning. Lay out your clothes and shoes in the night before to increase your likelihood of working out. So, in other words, God is saying here, if you want to create a new habit, prepare it the night before so you don't have obstacles in doing that habit. Amen? Dengan mengenali pemicu yang membuat kebiasaan keberhasilan atau tidak, kita dapat mempengaruhi seberapa besar kemungkinan kebiasaan baru akan dibentuk. Jika anda ingin berorah raga di pagi hari, tata pakaian dan sepatu anda di malam hari sebelumnya untuk meningkatkan kemungkinan anda untuk berorah raga. Oke, nomor tiga. Berikan satu minggu atau lebih jika ingin anda lakukan. Berikan satu minggu atau lebih jika ingin anda lakukan. Kebiasaan baru rata-rata membutuhkan 66 hari untuk dibentuk dan disimpan di dalam otak kita di mana ia akan menjadi otomatis. Dengan melacak konsistensi, kita menciptakan kebiasaan tambahan kedua, kebiasaan dari karakter. Semakin lama karakter itu berlanjut, semakin kecil kemungkinan kita untuk mematahkannya. Saya akan sampaikan bahasa yang gampang. Apakah anda punya kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari? Apakah anda punya kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari? Jika anda ingin konsisten membaca Alkitab setiap hari, Kita lakukan bukan karena rutinitas, tapi karena kita ingin mendengar suara Tuhan. Anda harus siapkan waktu anda ingin melakukannya. Jika anda ingin mendengar suara Tuhan, Jika anda ingin mendengar suara Tuhan, Baca saja Alkitab di mana pun anda berada, baik anda berdiri atau duduk. Tuhan berkata untuk menjadi konsisten, lakukanlah setiap hari. Karena menurut penelitian membutuhkan waktu 66 hari untuk membuat kebiasaan itu menjadi terus menerus. Tidak ada masalah kapan pun anda baca Alkitab itu, tapi yang penting adalah anda baca Alkitab itu setiap hari. Ketika anda sudah terbiasa maka anda akan membaca Alkitab itu setiap hari, tidak menjadi masalah kapan pun waktunya, tapi setiap hari dibaca. Nomor empat, Harapkan kemunduran. Banyak yang menganggap hak akhir dari karakter sebagai kegagalan, yang berakibat menyerah pada kebiasaan baik atau lebih buruk lagi, mengambil kegagalan. Kemunduran adalah bagian dari proses. Jangan berkecil hati dan jangan menyerah. Apa yang bisa anda pelajari dari kemunduran tersebut. Katakanlah suatu saat, suatu hari anda tidak sempat membaca Alkitab. Jangan lupakan proses untuk melakukannya, karena inilah yang disebut dengan keterus-menerusan. Ya, kalau anda tidak melakukan itu maka kadang-kadang anda akan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah bagi anda. Amin? Amin. Oke, nomor lima. Nomor lima. Hapus pemicu negatif. Hapus pemicu negatif. Triggers work both ways. And the more we learn about our triggers, the easier it can be to avoid a queue that stops our progress. Pemicu bekerja dua arah. Dan semakin kita belajar tentang pemicu kita, semakin mudah untuk menghindari hal-hal yang menghentikan kemajuan kita. So, if somebody, if you set your mind to read the word everyday. Jadi, kalau anda telah berkata untuk membaca Alkitab setiap hari. And the time you set your mind to read the word, this happens to you. Dan tika waktu anda bilang bahwa anda mau baca Alkitab itu. You feel sleepy. Anda merasa ngantuk. You feel tired. Anda merasa lelah. They are negative triggers. Itu adalah pemicu yang negatif. So, you have to rise up. No. I don't feel tired. I will read this word. Amen. Amen. Jadi, anda harus melawan perasaan capek ataupun ngantuk itu. Amen. Number six. Point number six. Don't go and eat alone. Jangan melakukannya sendiri. Okay. That's what they say. Don't go and eat alone. You need sometimes a help by somebody. Jadi, jangan lakukan dengan sendiri. Tapi sebaiknya ada teman yang mengikuti. It says, change can be hard. Really hard. Surrounding ourselves with a group who has already made the same or similar changes we are working to make can support us through the early stages of habit formation. And help us to be accountable. Amen. Perubahan bisa sulit dan sangat sulit. Mengitari diri kita dengan kelompok yang telah membuat perubahan yang sama atau serupa yang sedang kita lakukan dapat mendukung kita melalui tahap awal membentuk kebiasaan dan membantu kita tetap bertanggung jawab. Okay. If I set a goal that I want to spend time before the presence of the Lord every day. Kalau saya sudah menetapkan bahwa saya ingin menunggu kehadirat Tuhan. And I tell my wife roughly when. I tell my wife roughly when. Roughly when. And when that time comes and Stella does not see me doing it. Jadi kalau pada waktu itu istri saya melihat bahwa saya tidak melakukannya. Stella will come over and say to me, you promised. Stella akan datang ke saya dan dia bilang bahwa engkau berjanji. You see, I become accountable. Jadi saya akan merasa bertanggung jawab. You need this for the first 66 days. Somebody is gonna be there to tell you, come on, let's do it, don't forget it. And I want to encourage those people who live alone. Get somebody to call you and check on you whether you did what you promised. Usahakan untuk mencari seorang yang bisa membantu anda ngecek anda. Baik menelpon ataupun mengecek anda melakukan apa yang telah anda janji. So at the end of the day, if you have not spent that time in the presence of God. Sehingga akhirnya kalau anda tidak memenuhi apa yang telah anda janjikan untuk menunggu Tuhan. God will make sure to remind your friend to call you up and say she didn't do it. Or she didn't do it. Tuhan akan mengingatkan teman anda untuk mengingatkan anda bahawa anda tidak melakukannya. You got it? Apa anda mengerti? Okay, point number seven. Point number tujuh. Build on successes. Bangun atas keberhasilan. Okay. You know, last week, just putting aside for a moment. Last week, we heard a word. That we all need to remove the strongholds that is in our lives. Minggu lalu kita mendapat firman bahwa kita perlu menghilangkan semua kubu pertahanan yang dari kekuatan gelap. I want to recommend to you today, in your resolution for the new year, remove those strongholds in your life. Something that we are constantly doing the wrong way, God wants it to remove from our life. Tuhan inginkan kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, Tuhan akan memindahkan dari kita. So this last, this seven point it says, while it is important to start simple as those small habits become automated, you have to progressively move the target and continue to build on positive changes. So how does that work, Pastor Jose? So if you set a goal to pray for five minutes. Jika anda telah menetapkan goal selama berdoa untuk 45 menit. Maybe after the third or the fifth day, go beyond five minutes. Amen. Mungkin setelah hari yang tiga, anda akan bisa menambah secara pelan-pelan waktu anda berdoa. You need to move the goalpost. Anda harus memindahkan, menambah terus target-target yang ingin anda capai setiap hari. And you'll be surprised by the end of a month or so, or three months. Anda akan menjadi surprise akhir pada bulan atau tiga bulan. You'll be spending a lot of time waiting upon the Lord, and that's what he wants. Anda akan meluangkan banyak waktu untuk menunggu hadirat Tuhan. The Lord is saying to us, pick up good habits in the year 2020. Tuhan berkata bahwa ambillah hal-hal kebiasaan-biasaan yang baik di dalam tahun 2020. Passion for God's plan moves us forward. Gairah pada rencana Tuhan akan membuat kita maju. I have a question for you. Are you constantly being attacked by evil? Apakah anda secara terus menerus diganggu oleh hal-hal yang jahat? You can answer me yes or no, but don't say it. If you do, you are a reactive person. God is saying don't wait until something bad happens. Make yourself ready in the spirit now. Jika anda sering diserang oleh hal-hal yang jahat, berarti anda adalah orang yang reaktif. Jangan menunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi. Siapkanlah diri anda sekarang di dalam roh. Okay, let's turn to the book of 2 Timothy chapter 4, and we will read from verse 1 to 5. Mari kita buka 2 Timothy 4, ayat 1 sampai 5. He says here, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all longsuffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine. But according to their own desires, because they have itchy ears, they will heap up for themselves teachers. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you will be watchful in all things. Endure affliction. Do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Firman ini mendorong kita untuk berbuah di dalam roh dan juga menjadi sadar apa yang terjadi di dalam roh. Jangan cuma menjadi reaktif tapi kita harus proaktif. Apakah artinya kalau kita menjadi proaktif? Ini adalah ketika anda terus menerus mengalahkan kekuatan gelap dalam diri anda sendiri ataupun orang-orang yang anda kasihi. Mari kita buka Matthew 11 ayat 12 sampai 15. Sejak tampilnya Yohanes pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerong. mencoba menguasainya sebab semua Nabi dan kitab Taurat pernah membuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Firman ini adalah kekuatan bagi kita semua. Kita harus mengambil kembali apa yang setan sudah mengambil dari kita. Saya maksudkan, apa yang setan sudah mengambil dari kita. Anda harus mengambil kembali apa yang sudah diambil dari kita. Lakukan sesuatu untuk mengambil kembali. Kita harus ada pada posisi dimana kita siap untuk berperang. Apakah anda siap untuk berperang? Apakah anda bisa melihat di alam roh apa yang benar dan apa yang tidak? Apakah anda bisa melakukan di alam roh untuk bisa menghancurkan kekuatan kegelapan? Ini tidak hanya untuk anda sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang anda kasihi. Atau anda akan menunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi. Mari kita buka kitab Ezra 4 ayat 23 sampai 24. It says here, It says here, Darius, Darius, The King of Persia. Segera setelah surat Arta Sastad itu dibacakan pada Rehum, Simsay dan rekan-rekan mereka, Berangkatlah mereka ke Yerusalem dan memaksa orang Yahudi menghentikan pekerjaan membangun kembali kota itu. Pekerjaan rumah Tuhan telah dihentikan dan tidak diteruskan sampai tahun ke-2 pemerintahan Darius Raja Persia. Anda lihat bahwa di Bible ini mengingatkan kita bagaimana kekuatan jahat mau menjatuhkan kita. Kekuatan kegelapan itu tidak menunggu konfirmasi atau persetujuan. Untuk melakukan itu. Dan dia lakukan itu adalah hal-hal secara naluriah untuk menghancurkan rencana Tuhan. Melalui penantian anda pada Tuhan, melalui doa-doa anda, Kita dapat berdoa melawan kekuatan kegelapan terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat dan teman kita, komunitas kita, negara dan bangsa kita. Saya percaya Tuhan memperluas pandangan kita untuk mengetahui apa yang terjadi sekitar kita. Dalam 6 tahun terakhir, saya ingin memperluas pandangan kita sekarang. Tidak hanya untuk melindungi diri anda sendiri dari kekuatan kegelapan, tapi Tuhan menginginkan anda juga untuk memusnahkan kekuatan kegelapan itu. Di dalam testimoni dari Lynette pada hari ini, Ketika hari women on fire, Pastor Stella menunjukkan kepada kita bagaimana untuk mendeklarkan dekri. Ini adalah yang Tuhan inginkan bagi kita untuk lakukan. Ini adalah resolusi tahun baru yang baik bagi kita. Semua dimulai dari keinginan anda untuk melakukannya. Jika kita tidak berubah, maka kita akan kehilangan. Ini ada beberapa pun yang Tuhan berikan bahwa kekecewaan kita mempersempit pandangan kita. Perlawanan kita terhadap perubahan mempersempit pandangan kita. Pandangan kita yang sempit mempersempit wawasan kita. Sikap kita yang tidak mengampuni akan mempersempit pandangan kita. Yang terutama Tuhan beritahu bahwa kenyamanan kita mempersempit pandangan kita. Tuhan berkata pada saya mengenai daerah kenyamanan saya. Daerah kenyamanan saya. Anda tahu bahwa kita tidak suka keluar dari daerah kenyamanan kita untuk melakukan hal-hal bagi Tuhan. Langsung kita beritahu bahwa itu terlalu susah. Terlalu berat. Tuhan ingin mengatakan pada anda bahwa anda mempunyai kekuatan untuk mengalahkan kekuatan gelap itu. Semua yang Tuhan ingin mengatakan kepada kita adalah berdiri dan siap untuk lakukannya. Yesus berkata saya memiliki untuk anda lebih dari yang dapat anda bayangkan. Kita baca di Yohanes 6 ayat 12. Dan Yesus berkata banyak lagi yang mau kukatakan kepadamu. Namun sekarang ini kalian belum sanggup menerimanya. Dalam bahasa Inggris yang sederhana dia berkata saya memiliki banyak segi kebenaran yang mulia untuk diungkapkan kepada anda. tetapi anda tidak dapat menerimanya sekaligus. Kebanyakan dari kita disini sudah memahami hal-hal yang lebih dalam dari di dalam roh sehingga perkataan tentang ketidak dewasaan rohani itu adalah benar. Mari kita buka kitab Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. It says, It says, Sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk menjadi guru. Tetapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Tuhan. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras. Kalian masih harus minum susu saja. Orang yang masih minum susu berarti ia masih bayi. Ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang karena pengalaman sudah dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Terus apakah visi gereja ini di dalam tahun 2020? Ini adalah apa yang Tuhan sampaikan pada Pastor Jose. Yang pertama adalah memiliki penglihatan 2020 di dalam malam roh. Anda harus melihat apa yang terjadi di dalam roh. Kadang-kadang Anda perlu tutup mata Anda untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam roh. Karena pandang kasat mata akan memberitakan Anda bahwa jangan melakukannya. Yang kedua adalah bergerak dalam kuasa dan otoritas yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Saya menyukai testimoni Wilson sore hari ini. Mereka pergi ke jalan menyanyi dan menyembah Tuhan bahkan mereka tidak perlu berkorbah di jalan. Dan mereka melihat bahwa kuasa Tuhan membuat sesuatu kepada orang yang mendengar. Dan kuasa Tuhan karena present worship itu melakukan hal-hal sesuatu bagi orang-orang yang ada sekitar itu. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Anda punya kekuatan dan kemampuan untuk membawa orang mengenal Tuhan dan juga berdoa bagi kesembuhan mereka. Jangan malu-malu tahun 2020. Pergilah Anda ke sana dan sebarkanlah firman Tuhan. Jika ada famili Anda yang menelpon Anda mengenai menceritakan hal-hal yang tidak baik di kehidupan mereka. Apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda hanya akan berdiri saja dan mengulang-ulang kata yang sama? Sekali saja adalah cukup. Anda bisa bilang, berhenti di sana saja. Ini yang saya lakukan. Saya akan berdoa bagi Anda sekarang. Anda lihat adalah faedah-faedah ketika Anda berdoa. Dan keadaan Anda, orang yang ada di bagian telepon yang satu ini juga akan merasakan jamahan Tuhan pada waktu Anda berdoa. Amin? Anda setuju? Anda akan lakukan? Setuju dengan saya? Ya, Pastor Jose. Setuju dengan Pastor Jose. Yang ketiga adalah bergerak dengan iman yang besar mempercaya sumber Tuhan di dalam kasih Kristus. Tuhan mendorong Anda untuk percaya hal-hal yang tidak mungkin adalah mungkin bersama Tuhan. Ingat apa yang katakan Theodora Roosevelt. Jika Anda percaya maka Anda sudah setengah jalan ada di sana. Amin? Jika Anda ingin mobil baru, Anda percaya saja Anda akan punya mobil baru. Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk Anda. Jika Anda membutuhkan pekerjaan baru, percaya saja Anda akan mendapatkan pekerjaan baru. Anda butuhkan rumah baru? Jika Anda mahu rumah baru, percaya saja Anda akan mendapatkan rumah baru. Anda akan mendapatkan rumah baru. Amin? Hal-hal akan bergerak untuk kita pada tahun 2020. Jadi banyak hal yang akan berjalan untuk kita pada tahun 2020. Kerana kita memilih untuk percaya daripada tidak percaya. Yang keempat. Penglihatan keempat yang Tuhan berikan adalah menyelamatkan banyak jiwa demi kerajaan Tuhan. Tuhan menunjukkan pada saya bahwa jendela akan ditutup segera. Tuhan menginginkan sebanyak-banyak mungkin orang diselamatkan. Dan itu bagaimana Tuhan akan menggunakan kita sebagai kerajaan untuk melakukan pekerjaan bagi dia. Atribut pada keledai adalah Anda tinggal katakan saja apa yang ingin Anda lakukan, dia akan lakukan. Kita adalah semua keledai-keledainya Tuhan. Kita tidak bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dari Tuhan, lakukan saja kalau Tuhan sudah berfirman. Visi yang kelima. Visi yang kelima adalah melangkah dalam perjalanan pribadi kita di dalam perjalanan. Melalui meluangkan lebih banyak waktu di hadirat Tuhan. Lebih banyak membaca dan menunggu wahyu dalam firman Tuhan. Lebih banyak melakukan daripada hanya berbicara mengenai firman Tuhan. Lebih banyak berdoa dalam bahasa roh dan bernyanyi di dalam roh. Lebih banyak keinginan dan gairah untuk rencana Tuhan. Saya akan ulangi visi yang kelima. Visi yang kelima yang Tuhan berikan adalah melangkah dalam perjalanan pribadi kita di dalam Tuhan. Jadi anda perlu meluangkan lebih banyak waktu di dalam hadirat Tuhan. Sebagian dari anda mungkin berkata, Pastor Jose saya tidak pernah merasakan ada hadirat Tuhan. Saya ingin menyatakan pada anda. datang agak pagi ke gereja dan gabung dengan kita berdoa satu jam sebelum korban dimulai. Anda akan dijama oleh Tuhan. Setidaknya, semua masalah yang anda mempunyai di dalam hadirat Tuhan. Secara mendadak, maka semua masalah dan hal yang anda alami akan dihilangkan. Dan juga disini katakan untuk membaca dan menunggu wahyu dari firman Tuhan. Jadi ini tidak hanya membaca, tapi kita juga perlu mendapatkan wahyu yang apa kita baca. Dan Tuhan berkata, lakukanlah firman itu jangan hanya berkata-kata mengenai firman. Dan Tuhan juga berkata, lebih banyak berdoa dalam bahasa roh dan bernyanyi di dalam roh. Saya ingat pada zaman dulu, waktu gitar saya masih bekerja. Ketika semua famili saya telah tidur, saya pergi ke ruang makan, berdoa, berdoa di dalam roh berjam-jam. Jadi pada waktu itu, saya mulai melihat hal-hal banyak yang dibukakan oleh Tuhan. Dan saya mengerti banyak mengenai Tuhan. Jadi yang kelima yang terakhir adalah lebih banyak keinginan dan gairah untuk rencana Tuhan. Ada dua arah pada rencana Tuhan. Yang pertama adalah rencana Tuhan yang secara umum dan yang kedua adalah rencana Tuhan yang pribadi untuk anda sendiri. Dan Tuhan akan membukakan itu pada anda melalui roh kudus. Tuhan mengatakan bahwa pada tahun 2020, apa yang akan datang ke dunia ini akan menjadi tantangan. Dan dia berkata sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersiap-siap untuk memenuhi akhir zaman. Amin. Amin. Jadi saya ingin menanyakan tiap pecah rada anda apakah beresolusi anda di tahun 2020. Jadi saya akhiri, saya menerima email hari ini menjelaskan apa yang telah terjadi di bagian barat daripada Amerika di California. Dan mereka bilang bahwa mereka telah mengalami selama dalam apa Christmas Eve sama hari Christmas ada gempa bumis dari 6,5 hektare sampai ke atas lebih. Dan orang-orang menjadi sangat takut karena pergeseran lempengan di bumi di bawah California itu. Dan mereka takut bahwa gempa yang lebih besar lagi akan datang. Pada waktu itu bahwa bahkan satu orang di Canada juga akan merasakan akibat pada gempa itu. Kanada adalah jaraknya jauh daripada California. Dapat anda bayangkan untuk orang-orang yang tinggal di California. Mereka mungkin sudah biasa dengan gempa ini. Mereka mungkin mikir, oh ini cuma satu lagi mungkin baik akan oke besok. Tapi apa yang Tuhan bilang melalui Alkitab Matius 24. Ketika ini berbicara mengenai gempa bumi. Ini tidak berarti bahwa gempa ini hanya terjadi satu atau dua kali tapi dari tahun 2020 ini akan semakin banyak gempa bumi akan terjadi. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa bagi teman-teman kita yang ada di Amerika. Kita juga mengalami sedikit cobaan dari Tuhan karena kebakaran. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020 tapi yang pasti kalau anda dekat pada Tuhan maka Tuhan akan memberitahu anda apa yang harus anda lakukan di tahun 2020. Amin? Amin? Saya harapkan setiap orang hari ini mulai tahun baru ini dengan perubahan-perubahan. Jangan buat perubahan-perubahan yang besar tapi cukup yang kecil saja. Dan terus lakukan. Amin? Amin. 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 all be upstanding, let's close in a word of prayer okay praise God, thank you Lord praise God hallelujah I want you to start believing in the things in the promises of God for your life, declare them daily in your life repeat them to yourselves, so eventually the penny will drop and you will see it happening in your life, can we do that, okay Father we want to thank you for your word today, we want to thank you that you care for each and every one of us oh Lord you have shown us many things and you are encouraging us by your word, to press on to do what's right in your eyes, not just to speak about it, but to do something about it Father, I pray that your grace will be made available to all of us, Lord, including myself, that we will do what you ask us to do, that we will know your plans for our lives Lord Father, Lord Father I pray, as we come into the new year, that your blessing will fall upon each and every one of us, and Father I ask even now that you release your angels to help us in every need that we have I pray your protection over the lives of everyone here, and Lord God and not only those who are here but also those who couldn't be here today bless them as well, Father now we lift up our tithes and offerings before you, and we thank you that we are able to return unto you a portion of what you have given us, Father, I pray your blessing of multiplication upon that seed for everyone and Father, we also want to thank you, Lord, that you are able to use each and every one of us for your glory bless everyone, Father as we leave this place, in Jesus name we pray, Amen go in peace and serve the Lord Hallelujah hallelujah